Ada Taman Rekreasi Kalianget, Wonosobo yang berada di Jalan Dieng, Kelurahan Kalianget, Kejamatan Wonosobo. Tempat wisata yang satu ini sangat cocok untuk udara Wonosobo yang cukup dingin. Sebab Taman Rekreasi Kalianget ini menyediakan kolam air hangat yang bersumber dari matahir dengan kandungan pelerang. Dan untuk melihat detail tempat serta keseruan saat berkunjung ke sana, kita sudah tersambung dengan rekan Imah Masita dari Tribun Jatang. Silakan rekan Imah. Betul sekali Ariska, satu wisata yang satu ini patut dicoba tribuners ketika berada di Kabupaten Wonosobo. Taman Rekreasi Kalianget ini berada di Jalan Dieng, Nomor 114, Kejamatan Kalianget, Kabupaten Wonosobo. Taman Rekreasi Kalianget ini memang sudah terkenal dengan sensasi mandi air hangat yang ada di sana, yang memang asli dari mata air yang di sana yang memang mengandung pelerang. Jadi suhu air di sana itu senderung lebih hangat. Untuk masuk ke wisata, Taman Rekreasi Kalianget ini cukup membayar Rp2.000. Namun nanti ketika masuk ke Taman Rekreasi atau kolam air panas cukup menambah dengan harga Rp7.000 saja. Oke tribuners, kolam air hangat ini memang tidak terlalu luas, namun di sana tribuners bisa mencoba sensasi mandi air hangat, yakni di kolam yang memanjang juga dengan kedalaman yang tidak terlalu dalam. Sehingga di sana untuk anak-anak hingga orang dewasa bisa mencoba air hangat di kolam Taman Kalianget Wonosobo ini. Ya tribuners untuk menempuh ke Taman Rekreasi Kalianget ini cukup sekitar 10 menit saja. Nanti tribuners bisa masuk ke sana nanti untuk kolam air hangatnya itu berada di bawah dan di sebelah kanannya dari kolam yang air dingin. Jadi di tempat rekreasi Taman Kalianget ini memiliki dua kolam, yang satu itu kolam air hangat dan yang satunya lagi itu adalah kolam air dingin. Untuk kolam yang air hangat ini tribuners bisa masuk dengan harga Rp7.000 saja. Jadi di sana nanti tersedia kolam yang suhu airnya itu hangat dan dipercaya banyak orang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dan banyak juga pengunjung yang sengaja untuk ke sana untuk merelekkan badan karena disinyalir air kolam hangat ini bisa memberikan manfaat lebih bagi tubuh yang ada di sana. Ya tribuners pengunjung yang datang di Taman Rekreasi Kalianget ini dari berbagai daerah. Karena ini cukup unik dan dengan suhu udara di Wonosobo yang dingin jadi ini sangat diminati masyarakat Wonosobo untuk berenang di air hangat ini. Ya seperti dilihat tribuners memang kelihatannya kolam di sana itu cenderung agak kuning namun sebenarnya itu masih aman digunakan karena memang air ini berasal tercampur dengan belerang begitu jadi warnanya itu agak sedikit kuning namun aman digunakan untuk berenang atau berenang di kolam air hangat Taman Rekreasi Kalianget Wonosobo ini. Ya tribuners selain taman kolam air hangat terdapat juga kolam air dingin yang tidak jauh juga dari air hangat ini di sana juga areanya cukup luas jadi tribuners bisa bermain air di sana dan juga terdapat berbagai wahana anak untuk bermain di kolam air dingin di sana. Nah dan perlu diketahui juga tribuners untuk kolam air dingin ini juga berasal dari mata air asmi sehingga aman untuk berenang karena tidak mengandung kaporit begitu dan juga beberapa fasilitas menarik di Taman Rekreasi Kalianget juga tersedia untuk mendukung para wisatawan yang hadir di sana. Nah salah satunya adalah lapangan yang cukup luas jadi di sana banyak dimanfaatkan bagi instansi ataupun kelompok-kelompok tertentu yang ingin mengadakan outbound di Taman Rekreasi Kalianget Wonosobo. Selain itu juga terdapat beberapa fasilitas seperti food court kemudian taman bermain anak ada juga musola gazebo serta parkiran yang luas sehingga tribuners tidak perlu khawatir ketika membawa rombongan di Taman Rekreasi Kalianget Wonosobo. Dan tribuners di Taman Rekreasi Kalianget Wonosobo ini juga sering mengadakan berbagai event menarik seperti ada pameran bonsai atau pameran ramah lainnya dan juga ada hiburan-hiburan menarik yang sering diadakan di Taman Rekreasi Kalianget Wonosobo ini. Buat tribuners yang ingin mencoba berlibur di Taman Rekreasi Kalianget Wonosobo ini buka setiap hari yakni dari pukul setengah delapan pagi sampai dengan jam lima sore. Jadi tiket masuknya itu untuk masuk di Taman Rekreasi Kalianget Wonosobo ini cukup Rp2.000 dan jika ingin mencoba sensasi mandi air hangat di kolam air hangat ini ataupun berenang di air ini cukup menambah sebesar Rp7.000 saja. Begitu Aris Kaliang yang dapat saya laporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih Rekan Ima Masita dari Tribun Jatang dan sepertinya seru sekali berkunjung ke sana terlebih dengan adanya kolam air hangat yang cocok sekali untuk usaha suhu udara di Wonosobo. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!